Bahkan Israel yang sekarang berdiri sebuah negara ini, Israel di tanah Palestina, itu dianggap sebagai berdiri di tanah Palestina Buktinya apa? Buktinya Netanyahu dan kawan-kawan menteri pertahanannya diseret juga, dipermasalahkan Jadi itu kalau saya melihat sisi positif bahwa ICC menganggap bahwa Palestina sebuah negara Dan tanah Palestina itu tidak hanya di tepi barat ataupun di Gaza tetapi juga di Israel Buktinya mereka-mereka ini diminta untuk bertanggung jawab Nah yang kedua, kedua ini agak repot nih Mas Indra Karena kan selain petinggi-petinggi dari Israel juga ada petinggi-petinggi Hamas Permasalahan kemarin sudah beberapa waktu yang lalu kan sudah saya sampaikan Permasalahannya adalah bagaimana teknis membawa para pelaku kejahatan ini ke Denha Sementara ICC, dia punya hakim yang memeriksa perkara, dia punya jaksa yang akan menuntut Tapi dia nggak punya polisi yang bisa membawa menghadirkan orang yang dituduh ke Denha Padahal proses ini tidak boleh in absentia, tidak boleh tanpa kehadiran dari si pelaku Ya itu tersangka ini, terdakwa Nah pertanyaannya bagaimana menghadirkan Perdana Menteri Netanyahu dan kawan-kawan Kan sulit, nggak mungkin Masa misalnya minta bantuan dari Israel Polisi Israel Bisa, tetapi kan polisi Israel menganggap bahwa ini pahlawan Nah sementara memang bagusnya Jerman ataupun negara-negara lain yang mengatakan bahwa Ya sudah, kalau ada pelaku-pelaku itu di negara saya, saya akan kirim Tapi kan mereka, siapa namanya Netanyahu dan kawan-kawan Pasti dia nggak mau pergi ke negara-negara ini Bahkan kalau perlu, selama perang ini terus berlangsung, dia akan tetap di Israel Terima kasih telah menonton!